Seorang ibu rumah tangga diamankan jajaran Polsek Gilimanuk lantaran ketahuan mencuri di sejumlah toko supermarket. Pelaku diamankan lantaran aksinya terkam kamera CCTV. Aksi pencuran barang sejumlah toko modern di Kelurahan Gilimanuk Jemberana akhirnya terkuak. Pelaku diamankan jajaran Satuan Rice Cream Polsek Pelabuhan Gilimanuk. Pelaku yang bernama Lilis April Yanti ini diamankan di rumah kosnya di Desa Sumber Kelampok, Gerogak, Buleleng. Dari hasil interogasi, pelaku yang merupakan ibu rumah tangga ini nekat mencuri dengan memasukkan barang hasil curian yang ke jaket yang dikenakannya. Pelaku tak sadar jika aksinya terkam kamera CCTV yang terpasang di toko tersebut. Aksi pencuran di supermarket ini kerap terjadi. Merasa geram dengan aksi ini, pemilik supermarket pun memasang kamera pemantau CCTV untuk mendapatkan bukti. Itu berdasarkan laporan pengaduan daripada masyarakat, di mana pada tanggal 11, yang bersangkutan kepala gudang itu mengecek barang-barang di toko tempatnya berjualan, SWT, di lingkungan penginuman. Sehingga pada saat itu kok ada barang yang hilang. Sehingga berdasarkan hasil pengaduan masyarakat itulah. Kanit kami berserta dengan tim, di Traskrim Polsek Gilimanuk melakukan penyelidikan. Hingga setelah dilakukan lidik beberapa hari, ternyata ditemukanlah dengan ketemu dengan wadah seseorang yang kebetulan tertangkap CCTV daripada toko sualayan tersebut. Pelaku mengaku telah melakukan aksi pencuriannya seorang diri di saat para payan toko lengah. Pelaku mengambil sejumlah barang berupa kosmetik dengan memasukkannya ke jaket dan tas yang dibawanya. Masuk dimasukkan ke tas. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan ratusan bungkus kosmetik yang ditemukan di rumah pelaku. Kini, Lilis April Yanti dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk Net.